Intro Wanita muda ditangkap polisi lantaran terlibat pencurian emas bernilai 1 miliar rupiah di kota Pakal Pidang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wanita tersebut berperan menjual berbagai bentuk emas yang dicuri oleh kakak iparnya bersama rekannya yang lainnya Wanita muda diduga terlibat pencurian emas hanya bisa pas rasa dikerumunin warga di kota Pakal Pidang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di tangannya ditemukan barang bukti emas terbungkus plastik yang merupakan barang milik korbannya Tak kuasa menahan emosi korban yang mengenal pelaku berusaha menyerang pelaku Namun dilarai warga, korban yang histeris sempat pingsan Sementara antara korban dan pelaku saling kenal karena bertetangga Barang-barang berharga korban yang dicuri diantaranya adalah Emas antam sebesar 20 gram, emas 24 karat, seribu mata berupa kalung, gelang, dan cincin Mas seberat 100 gram atau 1 kilo berupa gelang dan cincin Jam tangan hingga uang tunai senilai 40 juta rupiah Dengan kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Mapo Restor Bangkal Pinang Dalam kasus ini wanita 31 tahun tersebut berperan sebagai penjual berbagai bentuk emas Yang dicuri oleh kakak iparnya bersama rekannya yang lain Untuk saudari tari hubungannya dia ini adalah sebagai penjual Penjual hasil dari kejahatan tersebut Yang berupa emas dimana hubungan saudara tari ini mempunyai hubungan kerabat Selaku kakak ipar dari pelaku utama yaitu si Toloi Nah si Toloi setelah melakukan tindak pidana ini Mereka berkumpul di rumah saudara tari ini Untuk menempatkan bebenya Menerapkan bebenya itu Setelah itu saudara tari berperan sebagai penjual Mencari orang-orang yang mau membeli umat tersebut Setelah kami lakukan pengembangan Kami juga telah mengamankan saudara Andri Yang selaku penadah Kami kenakan penadah karena dia telah membeli emas tersebut Secara berulang kali Selain mengemankan wanita muda ini Polisi juga berhasil mengemankan dua pelaku lainnya Dan satu orang masih buron Dari Makal Pintang Bangka Belitung Haryanto, AI News, melaporkan